Kematian menjadi gerbang yang harus dilewati manusia menuju alam barzah. Barzah yang berarti batas, menunjukkan fungsi alam tersebut yang menjadi batas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sedangkan memasuki kematian juga bukan perkara mudah. Manusia melewati suatu fase yang sering didefinisikan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut, sebuah gerbang yang harus dilalui manusia menuju kematian. Sebuah peristiwa yang amat menakutkan karena saat sakaratul maut tiba, tak seorang pun dapat membantu dan menolong. Kendhati saat kritis itu, istri, suami, sanak saudara dan handai tolan sedang mengelilingi. Manusia akan bergulat sendirian dengan sakaratul maut itu di tengah keramaian orang-orang yang dicintai dan disayangi. Semua hanya dapat menatap dengan pandangan mata yang hampa. Saat itulah manusia akan merasakan langsung apakah dia termasuk orang yang telah mempersiapkan kematian atau bukan. Sakaratul maut merupakan tekanan dan rasa sakit yang begitu dahsyat, yang bahkan sanggup menghilangkan kesadaran. Sakaratul maut dari namanya saja sudah menunjukkan kedahsyatan orang yang mengalaminya. Berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, sakarat dan maut. Sakarat merupakan bentuk plural dari sakar yang berarti mabuk, bingung, dan tidak sadarkan diri. Al-Rajif al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat menjelaskan bahwa sakar adalah suatu keadaan yang menimbulkan gangguan pada akal seseorang. Istilah sakar biasa digunakan untuk minuman yang memabukkan atau situasi marah, rindu, sakit, mengantuk, atau pingsang karena pengaruh rasa sakit. Semua itu menggambarkan situasi sakaratul maut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sakaratul maut terasa menyakitkan, dapat menghilangkan kesadaran seseorang menjelang tercabutnya ruh dari jasa. Istilah yang dikenalkan Al-Quran ini sangat tepat sekali menggambarkan kondisi orang yang akan meninggal. Menurut penelitian, menjelang seseorang meninggal terjadi beberapa perubahan kimiawi dalam tubuhnya. Perubahan inilah yang menyebabkan beberapa bagian tubuh terasa dingin, terasa mengantuk, dan mulai hilang kesadaran. Kemampuan membedakan juga mulai berkurang seiring dengan menurutnya pasukan oksigen dan darah menuju otak. Maka ia mulai mengigau dan mengalami halusinasi. Untuk sekedar menelan ludah pun berat, sehingga air ludah biasanya menumpuk di rongga mulut. Nafas juga menjadi sesak, sehingga ia nampak payah dan letih. Kondisi ini mirip dengan orang yang mabuk karena mengkonsumsi miras atau yang memabukkan lainnya. Terjadi perubahan pada kimiawi otak yang membuat seseorang bingung dan tidak mampu membuat keputusan. Ia juga akan mengalami dehidrasi dikarenakan hilangnya sejumlah besar cairan tubuh. Alkohol berpengaruh pada otak kecil yang mengendalikan keseimbangan tubuh, sehingga menjadikan orang yang meminumnya kehilangan kontrol terhadap gerakan mata. Konsumsi tinggi terhadap alkohol menyebabkan haus, kantuk, kehilangan kesadaran, pusing, bingung, dan bahkan hilang ingatan sementara waktu. Begitulah, kondisi orang yang diambang kematian dengan orang yang mabuk sangat mirip. Keduanya mendapatkan masalah dalam ingatannya, penglihatan, dan kurangnya keseimbangan dalam benyut jantung dan kondisi tubuh secara umum. Oleh sebab itu sangat akurat sekali ketika Al-Quran menggunakan istilah sekarat yang berarti mabuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan datanglah sekaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Al-Quran Surah Qaf, Ayat 19 Seperti kematian yang akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa, maka sekaratul maut akan dirasakan oleh setiap yang merasakan berpisahnya ruh dari jasad. Gambaran lain tentang sekaratul maut juga bisa kita baca dalam surah Al-Qiyana. Sekali-kali jangan, apabila nafas telah mendesak sampai kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya, itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis dengan betis, dan kepada Rabbullah pada hari itu kamu dihalau. Al-Quran Surah Al-Qiyamah, Ayat 26 hingga 30 Dalam ayat ini, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya. Bahwa ketika Ruh sampai pada taraqi, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Pertanyaan ini merupakan retorika Al-Quran yang maksudnya, tiada siapapun saat itu yang dapat memberikan kesembuhan. Takdirnya telah datang, dan tidak dapat ditolak. Saat itulah ia yakin, itulah saat perpisahannya dengan dunia. Allah juga menyebut bertautnya betis kiri dan betis kanan, yang menggambarkan kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya, dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya, dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Seberapa sakitkah saat-saat sakaratul maut? Pedihnya tidak dapat diketahui dengan sebenarnya, kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Dan semua kita pada saatnya nanti akan merasakan kepedihan itu. Gambaran kepedihan ini dijelaskan dengan gamblang oleh Imam Ghazari, bahwa rasa sakit yang demikian berat sejatinya yang merasakan adalah ruh. Saat kepedihan pencabut nyawa menyerang ruh, rasanya akan menenggelamkan semuanya. Ruhlah yang ditarik dari badan. Dicerabut dari tiap urak badan, ditarik perlahan dari urak syaraf, dari sendi-sendi, dari pokok setiap rambut, dan kulit, dari ujung kepala hingga tapak kaki. Betapa menyakitkannya. Akal manusia pada saat itu benar-benar kacau balau. Lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Semua anggota badan menjadi lemah. Tak ada upaya dan usaha, kecuali hanya dari Allah Azza wa Jalla. Persis seperti zikir yang kita sebut setiap saat. Kepedian itu semakin dalam menuju dua biji mata, naik terus ke pelupuknya. Kedua bibir sudah mengkerut. Anak jemarinya berubah menjadi kehijau-hijauan. Jika satu urak saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi, ruh diangkat dari setiap inci urak tanpa kecuahi. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya. Lalu kebetisnya, kemudian menjalar ke pahanya. Dari setiap badan ada anggota yang sekarat, tahap demi tahap hingga mencapai kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, maka terputuslah pandangannya pada dunia dan ditutup baginya pintu tobat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Diterima tobat seorang hamba selama belum sekarat. Hadith Riwayat Tirmizi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijrah, Masjid Nabawi, yang pada saat itu tercata sebagai masjid terbesar, bahkan sampai sekarang pun menjadi masjid terbesar. Jamaah yang hadir begitu banyak, begitu penuh. Mengapa? Karena saat itu Rasulullah mengimami sholat dalam keadaan sedang sakit. Beliau paksakan diri untuk mengimami sholat. Dan selesai Rasulullah sholat, Rasulullah segera masuk ke kamar beliau. Beliau berbaring dan beliau minta kepada istrinya agar disediakan segayung air. Ketika segayung air itu sudah ada di depannya, Rasulullah memasukkan tangannya sambil mengusap wajah dengan tangan yang basah itu. Beliau berdoa, Allahumma hawwin alayna fi syakaratil mawt. Allahumma hawwin alayna fi syakaratil mawt. Allahumma hawwin alayna fi syakaratil mawt. Ya Allah ringankan aku dari sakitnya syakaratil mawt. Ya Allah ringankan aku dari sakitnya syakaratil mawt. Ya Allah ringankan aku dari sakitnya syakaratil mawt. Itulah doa yang baginda Nabi SAW ucapkan, panjatkan kepada Allah saat roh dan jasad beliau akan terpisah. Dan tak lama kemudian, Rasulullah wafat. Inilah detik-detik terakhir wafat Rasul. Ternyata, level beliau, orang yang paling mulia, beliau uswatun hasanah kita, beliau adalah ahli surga yang pasti dijamin masuk surga. ternyata beliau masih mengatakan, Ya Allah ringankan aku dari sakitnya syakaratil mawt. Bagaimana kita? Sementara, sholat yang kita lakukan boleh jadi hanya sisa waktu saja. Rezeki yang kita keluarkan itu hanya sebagian kecilnya saja. Jadi dengan demikian, maka persiapan-persiapan menuju kematian harus benar-benar kita siapkan. bekal-bekal menghadapi kematian benar-benar harus kita siapkan. Karena level Rasulullah saja, beliau masih mengatakan, Ya Allah ringankan aku dari sakitnya syakaratil mawt. Apalagi level kita. Mari kita renungkan saudara-saudara kita yang sudah berpulang. Ternyata, kematian itu sesuatu yang paling misterius. Paling misterius. Tapi dia pasti Kullu nafsin da'iqatul mawt. Pasti mati. Likulli ummatin ajalun. Fa'idha ja'a ajaluhum la'yastakhiruna sa'atawwa la'yastakdimun. Setiap orang itu ada ajalnya. Ada ujungnya. Ada endingnya. Dan tak ada seorang pun yang bisa menangguhkan kematian ketika waktunya sudah tiba. Nah, ternyata, ketika orang itu mati, misterius. Misterius apanya? Pertama, misterius sebabnya. Perhatikan, saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang sudah berpulang duluan. Sebabnya beda-beda. ada anggota TNI yang hari-harinya dia pegang senjata, bawa peluru. Dia datang ke tempat-tempat konflik. Dia sering menghadapi pertempuran-pertempuran. Meninggalnya bukan dengan peluru. Meninggalnya dengan diare. Meninggalnya dengan BDB. Tapi ada juga orang yang belum pernah pegang peluru. Belum pernah lihat peluru aslinya. Belum pernah lihat senjata. Tapi orang itu meninggalnya. karena peluru nyasar. Itulah misteriusnya kematian. Misteri sebab. Yang kedua, misteri waktu. Kita tidak akan tahu kapan kita meninggal. Ada orang yang sedang ngobrol, 10 menit kemudian meninggal. Ada kejadian di bulan Ramadan yang lalu. Ada seorang ayah, dia selesai sholat maghrib, makan dengan keluarganya, makan malam. Selesai makan, dia berbudu, siap-siap sholat isya. Dia ambil al-Quran. Dia tanya istrinya, mah, sholat isya berapa menit lagi? Kata istrinya, 10 menit lagi ayah. Suaminya ngambil Quran, baca Quran. Dan ketika istrinya melihat, suami yang tadinya sedang baca Quran, dia peluk Qurannya, tertidur. istrinya pikir, suaminya itu tertidur. Tapi ternyata, ketika Adhan Isya berkumandang, istrinya membangunkan suaminya, Quran yang sedang di peluknya terjatuh. Suaminya meninggal. Padahal, 10 menit sebelumnya, suaminya mengatakan, berapa menit lagi? Adhan, kata istrinya, 10 menit lagi. Berarti kan, hanya 10 menit sudah wafat. Itu misteri waktu. Yang ketiga, misteri tempat. Kita lahir di mana? Misalnya di Bandung. Belum tentu meninggal di Bandung. Kalau orang lahir di Bandung, lalu Allah menakdirkan garis takdir, dia itu meninggalnya harus di Garut. Ada aja, penyebab yang membuat dia harus ke Garut. Orang Jakarta, kalau memang ditakdirkan garis kematiannya itu, harus di Aceh, sekalian sekalipun, dia tidak punya teman di Aceh, tidak punya saudara di Aceh. Ada aja jalan, ada saja jalan, yang membuat dia harus ke Aceh, dan meninggal di sana. Jadi kematian itu, misterius, tempatnya, waktunya, sebabnya. Ini yang dijelaskan dalam surat, Luqman, ayat 34, bahkan kamu tidak akan tahu, kapan, dimana, dengan sebab apa, kamu akan mati. Kita harus menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terindah, terbaik, karena kita tidak tahu, apakah Ramadan tahunnya akan datang, kita masih bisa mencicipi nikmatnya, bulan yang penuh keberkahan. Karena kita tidak tahu, kematian itu kapan menjemput kita. Mari kita persiapkan diri, kuatkan iman, bersihkan hati, untuk menghadapi kematian, yang pasti kita akan lewati itu. Alhamdulillahirrohbilalami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.